PENYAKIT ANKILOSING SPONDILITIS Jangan meremehkan ras nyeri dan kaku menjelar pada leher hingga punggung di bagian bawah. Mungkin tanpa anda ketahui, ini bisa memicu peradaan pada tulang belakang yang merupakan penyakit kronis ankylosing spondilitis. Jika semakin parah, ankylosing spondilitis bisa membuat penderita bungkuk hingga sulit bergerak, bahkan kalau menyerah tulang usut sampai sulit bernafas. Gejala Ankylosing Spondilitis Saat seseorang mengalami ankylosing spondilitis, gejala yang muncul adalah ras nyeri di leher, nyeri panggul, punggung bawah, tulang merawan di antara tulang dada dan rusuk. Beberapa kejalan lainnya seperti rasa lelah seolah kehilangan energi. Jika dibiarkan, ankylosing spondilitis juga bisa membuat mangkak di area punggung. Ketika sakit bungkung menyeram, bakal memicu perubahan psikis lain seperti maksum akan menurun, berat badan merosot, bahkan demam dan anemia. Bahkan, beberapa penderita ankylosing spondilitis juga mengalami bengkak mata sampai penglihatan terganggu. Penyebab terjadinya ankylosing spondilitis Para ahli hanya bisa menyimpulkan kalau ankylosing spondilitis dipicu faktor genetik dan lingkungan. Hanya saja, ada riset menyebutkan kalau gen HLA-B27 memegang peranan lantaran 90% penderita ankylosing spondilitis memiliki gen tersebut. Namun, belum tentu jika Anda mempunyai gen itu, bakal langsung mengalami ankylosing spondilitis. Lantaran penyebabnya belum diketahui pasti, dibutuhkan pemeriksaan lanjutan untuk memastikan ankylosing spondilitis pada seorang penderita. Pengobatan ankylosing spondilitis Seperti penyebabnya, pengobatan ankylosing spondilitis juga tidak memiliki penanganan khusus. Penanganan dan tindakan yang digerikan ini bertujuan memperbaiki kelainan pada postur tubuh hingga mengurangi rasa sakit. Beberapa diantaranya seperti olahraga, fisioterapi, dan obat-obatan untuk meradakan rasa sakit misalnya, iuprofen, naproxen, hingga metotrexate. Namun, jika pasien mengalami kerusakan sendi yang cukup parah, langkah pengobatan yang diambil oleh dokter adalah melakukan operasi. Bagi Anda yang tidak ingin repot mencari bahan obat dan mengolahnya sendiri, Anda beruntung sekali jumpa dengan channel kami. Di sini kami menawarkan produk herbal berkualitas dari PT Dinatur Indonesia yang sudah dalam bentuk ekstra kapsul sehingga memudahkan Anda untuk mengkonsumsinya. Berikut adalah paketnya. Mengapa harus memilih produk Dinatur Indonesia? Karena hanya kami yang memberikan produk berkualitas untuk Anda. Produk sudah terdaftar di BPOM, bersertifikat halal, proses produksi dengan standar internasional, dan kami pastikan produk bebas BKO. Demi menghadirkan produk bermutu dan aman dikonsumsi, Dinatur Indonesia selalu mendaftarkan produk-produknya di Badan POM. Dinatur Indonesia juga memberikan perlindungan kepada konsumen dari zat haram dalam suatu produk dan etika produksi yang benar dengan hadirnya sertifikat halal ini. Tak hanya itu, kami juga menarapkan SOP dan proses produksi berstandar internasional ISO 9001 demi menjaga butuh dan kualitas produk. Kami pastikan pula, produk Dinatur Indonesia 100% terbuat dari ekstrak bahan herbal tanpa sedikitpun cempuran bahan kimia obat dengan adanya hasil lab ini. Anda juga bisa dengan mudah mendapatkan produk kami di berbagai marketplace atau e-commerce Indonesia dan di berbagai platform sosial media maupun website. Pengiriman ke seluruh Indonesia dengan distribusi paket yang cepat serta pilihan jasa antar yang banyak sesuai dengan kebutuhan Anda. Terima kasih telah menonton!